Sementara itu melalui pesan singkat yang kami terima dari kubu Anasopanah dan juga Supendi, ini mereka mengaku bahwa agenda pawai tersebut bukanlah agenda kampanye, melainkan agenda insidental dari Anasopanah yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati di Indramayu. Dan sementara itu masih terkait dengan pelanggaran kampanye, ini di Kabupaten Tasikmalaya, pihak KPU dan juga Panwaslu, memberikan teguran terhadap pasangan calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya. Teguran ini terkait dengan adanya atau masih beredarnya sejumlah alat peraga yang bukan dikeluarkan oleh pihak KPU setempat. Selain itu Panwas Pilkada juga menemukan sejumlah alat peraga seperti baliho, panduk maupun pamflet yang masih banyak terpasang di wilayah yang tidak masuk dalam area penempatan atribut kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Dan belakangan muncul juga laporan tentang beredarnya kalender yang bermuatan kampanye yang juga mencantumkan logo Pemda Kabupaten Tasikmalaya dan logo KPU. Menurut pihak Panwas, hal ini tidak etis meski tidak ada laporan atau aturan yang melarangnya. Menanggapi sejumlah laporan tersebut, pihak Panwas mengaku telah mengirimkan surat imbauan kepada tim sukses untuk menertibkan alat peraga kampanye mereka. Dan berikut pernyataan dari anggota KPUD Kabupaten Tasikmalaya. Kami kewenangan KPU itu hanya memberikan teguran kepada tim kampanye, kepada pasangan calon untuk segera menertibkan baliho-baliho alat peraga kampanye yang sifatnya ilegal yang tidak dibuat oleh KPU. Apalagi di situ tercantum logo KPU, lampang KPU. Jadi seolah-olah KPU di situ menggiring masa, menggiring pemilih untuk memilih. Ya Anissa, untuk sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan seputar pilkada di kawasan Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio.